Orang mau bilang Juna Jahanam, Juna Pranks, terserah lu My ex-wife, bunting gede, ditinggal lakinya, yang jagain siapa? Gue 5, 4, 3, 2, 1, close the door Chef Arnold, lu tuh ganteng ya Chef Arnold Ganteng lu Biar langsung ini, ke waktu Arnold gue bilang Chef Bobon, dia warah-warah Eh lu tuh masih ada green card tuh Bisa, bisa dipropos balik Jadi lu kalahnya? Gue mau berterima Kenapa? Makanya jangan sampe siapa nih, siapa netizen berani, dia gak nasionalis Nah gue mau berterima Kenapa? Karena gue spend time more here than in the States Ya tapi, lu orang susah banget dapetin itu Nah ini, ini orang awam nih, sorry ya Ini orang awam punya pemikiran gitu It's actually a burden Beban Bagi kita yang punya green card Tapi tidak tinggal di Amerika Oke, explain to gue Kita harus balik ke sana setahun sekali Itu bukan burden It's a burden You think it doesn't cost money? Iya, it's cost money, of course Kita balik ke sana Dan kita mesti tinggal di sana berapa minggu Ya, berapa minggu dulu baru balik Dan kalau sekarang kayak beberapa daerah, people that I know Itu, 11 bulan di Indonesia, pas mau ke-12 bulan mereka ke Amerika Di airport diambil green card Kamu gak tinggal sini, kamu cuma visiting nih kayak gini terus Terus dikasih masuk, masuk ke Amerika, tapi green cardnya diambil That's it? Ya Do Call your immigration lawyer katanya Do what is right to get this back Artinya lu mesti stay 6 bulan di dalam Oh, shit It's a burden, man It's a burden Kalau kita tinggal di dalam Amerika Hmm Ya Tapi kalau lu tinggalnya di luar dan lu punya itu jadi kewajiban ya Jadi burden, beban banget Banget Kalau ada green card, kalau ada green card Kamu mau tinggal di sana atau tidak Ya Ya Dan dengan situasi di sekarang juga ngapain Gak bisa lah, susah Lu masih ada saudara teman di sana? Tidak Oh, teman ada Ya Saudara gak Aku gak pernah ada saudara di sana Oh ada tante gue di LA, tapi Itu bukan kenapa aku datang ke stage Aku gak tau apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sana? You know With Trump and Biden It's not about Trump and Biden It's like Waktu Trump menang ya Waktu Trump menang Jadi President Trump menang My ex-wife My ex-wife is American Oh, your ex-wife is American My ex-wife is American But we still good friends You don't have a kids, tapi Waktu itu kita baru rencana Jadi kalau membule kan beda sama orang Indonesia Kalau orang Indonesia nikah langsung harus punya anak Ini kita nikah, kita sebelum nikah udah janjian Pokoknya dua tahun, dua tahun setengah kita gak mau punya anak dulu Kita mau Honeymoon Wah bener kejadian Bareng Tahunya baru dua tahun ini Udahan Udahan abis gak pernah ketemu, Jek Karena gak pernah ketemu Ya Saya lupa Siapa yang mengandung kita Pokoknya ketemu Oke Terus Dia kerja di Cancer Hospital No. 1 di dunia M.D. Anderson Dia Jam setengah lima harus udah Ke hospital Jam enam sari udah pulang Jam lapan malam udah tidur Nah, gue baru pulang jam satu pagi Dia berangkat pagi Gue baru bangun jam lapan Ya gak pernah ketemu Kusian juga sih Akhirnya kita Kita sudah berpisah, kita masih berkawan Terus waktu si Trump menang Dia Hey What if I move to Indonesia? Dia sudah punya anak dua sekarang Tapi ada suaminya gak? Waktu itu belum Waktu dia mau pindah itu belum? Belum Sekarang dia sudah punya pacar So you married this girl? I was married So you divorced already? Terus lu pindah ke Indonesia Well I divorced in 2009 Gua pindah ke Indonesia 2010 And then Trump menang Trump menang 5 tahun And then he wants to move here Gak, karena kita memang masih ngobrol Masih ngobrol Dia kesempatan kesempatan Deket sama orang, satu dua Punya anak tapi gak married Terus dua-duanya ikut Ya Can I move to Bali? Katanya gitu I'm gonna drop my kids to your mom Kan pernah ketemu nyokap gue juga kan Ya terserah Oh come on Well Regardless what people say about me This is what I told Nothing gets to me Because I'm very content with myself Gua hidupnya gak pernah pengen Proof something ke orang Orang mau bilang Junah Jahanam Junah Terserah lu My ex wife Bunting gede Ditinggal lakinya Yang jagain siapa? Gua I don't have to prove Those shit to people gitu loh Lu gak tau hidup gua Jadi gak usah ngomong Dia ngomongan orang lu gak pernah get me I do good things or bad things It's not for you gitu I do good things because it's what it's supposed to do It's what it's supposed to be Anyway Wow Nih balik Gua bilang Hey Kenapa sih Not you not my other friends Yang bule-bule juga pada Complain Trump menang It's American dream You guys American Why you get upset It's American dream You can be whatever you want In America Only in America Kesel semuanya gua gitu Ini malah kesel gua Tapi sekarang kayaknya makin parah I think so Because si Trump Ini gua masih ngobrol Kemarin masih ngobrol sama temen-temen di US Ada temen gua satu Itu pindah ke Australia Oh iya Gara-gara ini Jadi dia vote Dia vote terus dia post This is my last responsibility As a US citizen Goodbye America We're moving to Australia Because we wanna get Alasannya we wanna get closer to Our parents Tapi bawah itu sendiri What's all happening Blah-blah-blah Terus ada lagi satu Wah ini gak tau nih mau jadi apa Soalnya si Trump kan secara Dia verbally bilang Tidak akan hand over Peacefully Kalo dia gak menang Gila Ya Semuanya jadi politik Including the Covid Semuanya jadi politik disana Repot Ya Dan emang sih Well let's see what happen Nantilah kalo udah tenang aman-aman Gua main ke Amerika lagi So to answer your question Am I happy Indonesia? Yes Yes But do I still think What if I don't come home? Yes Ohhhh Hahaha Hahaha Ya That makes sense lah ya Normal lah ya Because Ada satu yang bener-bener nyangkut Bukan penyesalan Tapi hanya sempet mikir Sering kepikiran aja gitu Jadi waktu gua habis sign Masterchef Indonesia Season 2 Ya season 2 Baru sign Gua dapet tawaran kerja Eksekutif sous chef Untuk Very well known chef Masaharu Morimoto Oh Di luar? Di US Di Napa Valley Dapet asli Jadi Chef CDC-nya Chef The Cuisine-nya itu Dulu sous chef gua di restoran yang lain Dia pindah dari situ Dia jadi mimpin yang Napa itu Dari Amerika Call me up Lu kesini dulu deh Seminggu lu kerja buat kita Kalau lu Mau The job is yours Eksekutif sous chef Itu Masaharu Morimoto itu Adalah Iron Chef Amerika Dan One of the original Iron Chef Jepang Yang jaman dulu Kita nonton Acara itu Yang di TV? Iya Oh Dia yang terbaik Dan itu masih mimpinmu? Ya Well Aku sudah lama Tidak Tidak Aku tidak dapat Tapi Masa 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 Harus Jalanin sendiri Apa kau senang? Aku senang Tidak 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 ada kata harus. Lihat saya. Ini subjek yang paling sensitif. Bagi orang lain, bagi saya mampu doa amat. Chef udah tua, gak nikah-nikah. Anda pikir setiap hari kalau saya iseng buka DM yang kita gak kenal, gak ada yang ngomong itu? Setiap hari ada. Udah tua loh Chef, gak nikah-nikah. Emang ada ya? Di birth certificate, lu lahir tanggal sekian, ibu ini, bapak ini, lu harus nikah umur segini. Gak ada. Gitu. Apakah gue pengen nikah? Ya pengen kalau memang dapat yang cocok. Aku gak percaya. Tidak, tidak, tidak. Serius. Tidak, serius. Aku pikir lu gembira dengan sendiri. Tidak, tidak, tidak. Lihat, apakah gue pengen nikah? Ya. Kalau memang dapat yang cocok. Dan gue sangat percaya dengan ini. Dan lu bisa lebih gembira dari sekarang. Ya, tentu saja. Ya. Tapi gue gak mau nikah karena itu desakan sosial. Tidak, aku gak percaya dengan itu. Tidak, aku gak percaya apa yang orang bilang. Aku gak percaya dengan itu. Tapi on the other hand, I am ready to, to grow old by myself. I am ready. See, I knew it. I, it doesn't mean that I choose that way. But I am ready. Jadi gue selalu prepared. Orangnya tuh gue prepared. Selalu tuh prepared. It's really hard for you to caught me off guard. No. Really hard. How about kids? Kids. Do I want kids? If my wife wants kids, we have a kids. If my wife doesn't want a kids, then we don't have to have a kids. Really? Yeah. Fuck you, dude. No, it's not what you think. Really? That's what I think. So you don't really care? I don't really care. Are you the one that's gonna be pregnant nine months? No, right? How can you pressure your better half to suffer like that if she doesn't want it? That's the question the most guys cannot answer. Iya, iya, iya. Lu ngerti dong bahwa tidak semua akan setuju dengan kata-kata lu ini? Bodoh amat. They can run their life. Mereka bisa jalanin hidup mereka dengan apa yang mereka percaya. Terserah. Saya gak ngurusin hidup mereka. Sama aja. Saya akan ngejalani hidup saya dengan apa yang saya percaya. Selama saya gak merugikan mereka. Simpel. Lu dikatain gay. Biasanya orang kalau dikatain gay. Lalu mereka akan membuktikan bahwa tidak. Dengan cara pacaran-pacaran. Ya dong, ya dong. Well, not me. You don't care. I don't care. Makanya kan mau bilang, I'm old man. I'm 45. Jamannya, I need to prove something tuh udah lewat. Ya udah lewat. Capek ya. Ya, ngapain gitu loh. Gay not gay. So what? Ya, like. Ya. Karena gini loh, karena even though you prove it, ya. It won't end it. Makanya. You know, of course, di religion, gay itu wrong. Ya kan? Dalam hadir an agama dan lain sebagainya. But then, if you're not, tapi orang bilang you are. So, it does bikin kita rugi kan gak juga. Itu urusan kita main di atas. Yang di atas tau kita enggak. Ngapain pusingin mereka. Tapi rugi di sosial dong. Rugi dong, bro. Misalnya lu lagi, misalnya ada orang-orang yang gak suka dengan, sorry ya. Misalnya ada orang-orang yang homofobik gitu. Terus itu mau kerja bareng sama lu, terus dia ngeliat berita seperti itu. Sengaja di kan merugikan lu juga. Look, I don't really care about. Tapi, we don't want to work with people like that juga sih sebenernya. Because, you know, I only care about my real friends. And my real friends know me. So, I don't have to prove anything to others. Untungnya apa? Gak ada. I spend more time with my real friends. And my real friends know the real me. Ngapain pusingin yang lain? Emangnya mereka ini. Yang ngomong-ngomong kayak gitu emangnya mereka yang bayar listrik gue? Enggak kan? Mereka yang bayar makanan anjing gue? Enggak juga. Mereka yang beliin gue bensin? Enggak juga. Ngapain pusingin? Gitu. So. Is this run in the family? We grew, me and my sister. I have a sister 8 years older. We grew up hard. If you want to dig more than welcome. Gua ngomong kayak lu grow up hard ya. Lu sekolah kuliah di Amerika. Oh, lu gak tau the real story. I pack my own bags. Saya bungkus satu koper berangkat sendiri tanpa kenal siapa-siapa. Kemana? Amerika. Oh ya? Ya. Tapi gimana caranya lu dapet kesempatan di Amerika? Must be money involved. Ya dong. Pada saat itu, gue bandel banget. Di Indonesia nih? Di Indonesia. Gua masih kuliah di Trisakti. Minyak. Satu angkatan lagi. Komti 93. Bandel banget. Bandel. Bandel. Somehow, gua punya Harley. Gua kan emang anak Harley kandai dulu. Gua punya Harley. Saking bandelnya, akhirnya suatu pagi, suatu pagi. Gua percaya lu are your true self pada saat lu bangun pagi lu cuci muka. Ya. Terus lu boker di toilet. Ya. Terus gua mikir, kalo gua terus-terusan seperti ini, gua akan mati muda atau end up di prison. Sampai gak? Sampai gak? Kita gak usah go to detail, sah. Wadah idea. Wadah-wadah. So, pada saat itu nyokap di kerja di travel. 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 Travel agent. Dan nyokap juga udah capek. Meskipun kita gak tinggal serumah, nyokap. Gua dari kecil sendiri. By the way. Travel agent. So, ada pameran di JHCC. Pameran tentang sekolah-sekolah di luar negeri. Oke. So, yang kebetulan kerja sama travel dengan nyokap. Makanya disuruh di referensi lu kalo ada waktu kesitu deh. Kata nyokap gitu. Gua dengan lagi tidak sadarnya or whatever lah bandel saat itu yaudahlah kesana cepet. Ada satu, sekolah pilot. Ini sekolah pilot. Oh my God. Sekolah pilot ini menjanjikan komersialnya 20 ribu dolar. 20 ribu dolar ke lu berangkat, lu dapet 6 bulan housing. Oke. Ya. Dan pulang dan selesai sekolah, komersial pilot license. Oh. Dengan 250 jam terbang, pulang ke Indonesia, lu bisa kerja di airlines. That's cheap lah. Lumayan. Lumayan lah. Maksudnya masuk akal. Pada jamannya. Masuk akal. Kan untuk lu dapet, lu udah bisa komersial kan. Ya. Oke. Dan lu pulang dengan 250 jam terbang, pulang ke Indonesia, bisa ngelamar di airlines Indonesia. Yang benar. Gue jual lah motor gue. Merangkat? 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 Dan tidak ada satupun yang tau. Kecuali bapak angkat gue di geng motor dulu. Kalo gue berangkat. Gak ada satu orang pun yang tau tuh including siapa, Yomam? Oh enggak. My mom tau. Okay. My mom, my sister, my... Oh, ya. Family tau? Family juga cuma my mom, my sister, my... One of my cousin. Terus bapak angkat gue di Harley ada. Si Ambon, si Aceh. Gue berangkat. So I leave my life away. I left it. With no money? With no money. Just like that. Gue sekolah pilot. Gue sekolah pilot. Tapi ternyata gak seperti itu. It's not six months, man. Kita kuliah gak mungkin six months. Karena awal-awal itu kan kita masih under virtual flight rules, VFR. Jadi lu boleh terbang kalo tidak berawan dan hanya boleh terbang siang. Kalo disana masuk musim, mulai musim dingin segala macam itu. Oh udah. Awalnya gak mau overcast. Iya, iya, iya. Kita gak bisa terbang. Oh six months itu jam belajarnya. Ternyata ininya jatuhnya bakal lebih. And then you quit? Well, sebenernya sekolahnya bankrupt. What the fuck, dude? Iya, sekolahnya bankrupt. We lost the money. Terus akhirnya itu di kota kecil di Texas. Akhirnya beberapa dari kita itu banyak anak Indonesia-nya juga. Karena kan dia buka itu di Indonesia tuh. Kita akhirnya berkelana ke Houston. Wait a minute. Jadi lu bisa terbangin pesawat? Bisa. Single engine-nya. Iya, bisa? Bisa. Ada license? Ada. Private pilot and instrument rated. Udah ada license ya? Udah dari dulu juga. Private pilot ya? Iya, iya, iya. Private pilot, single engine, dan instrument rated. Artinya gua udah boleh terbang malem, udah bisa masuk ke dalam awan. Jadi berdasarkan gadget doang tuh. Oh iya, iya. Nah, kita pindah ke kota kecil, deket Houston. Houston lah anggap. Mau nyelesaikan komersial, pilot license. Pindah nih. Pindah. Karena ini tutup kan. Mau nyelesaikan, percaya atau tidak. Ibu saya itu bukan orang berada. Ini yang netizen selalu sangka chef Duna tuh enak dari keluarga ini. Tidak. 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 Nah, pada abis dua minggu itu, suatu hari, si Sushi Masternya nyamperin gua, Hei, ngomong, talk to you. Kenapa? Lu mau nggak gua train? Lu nanya itu tertarik atau lu nanya karena apa? Tertarik sih. Emang tertarik? Well, like you said, I'm a psycho. Ya, oke. I like sharp objects. Oh, shit. I like sharp objects. So, melihat mereka hajar-hajar, the finesse ya. Dengan gerakannya yang.. Sleek lah ya. With knife, so I become interested. Dan ditanya, mau nggak gua train jadi my apprentice? Wow. Gua mikir, waduh gua baru habis terjengkal kan. Terjengkal, nyari duit susah, sekarang jadi pelayan. Jadi pelayan di Amerika duitnya gede loh. Gede, iya. Oh, dapetipnya gede. Gede. Baru mulai ekonomi bagus kan. Sekarang mau dijadiin apprentice, gaji kecil. Aduh, pusing gua. Dilema. Gua bilang, boleh nggak gua sleep on it? Gua bilang, I give you my answer tomorrow. Oleh. Ya udah gua pulang. Pas pulang, pikiran malah mandat. Terus gua mikir. Gua tamatan SMA. Kuliah nggak lulus. Umur udah dua-dua pada saat itu. Gua mau jadi apa? Gua mikirnya gitu. Itu pikiran gua. Mau jadi apa? Memang sih kalo kita di Amerika, professional waiter tuh ada. Iya. Yang udah umur lima puluhan jadi waiter terus. Terus kerjanya cuma waiter tiga minggu, liburan seminggu. Itu banyak. Banyak-banyak. Cuman, nothing wrong with that. Tapi gua mikir, no, no. I want to end your life like that. I want to have a skill. Ya udah. Gua bilang iya. Mulain lah dari situ. Dan saking diligentnya dan good what I do back then. Gua di-sponsorin green card dari. Dari orang lain. Oh wow. Seorang lain boleh sombong. Kok mau punya green card? Ya. Dari undian. Dari buka bisnis jutaan dollar Amerika. Dari merit orang sana. Ya silahkan. Gua mendapat green card gua dari pekerjaan. Wow. Jadi lu pasti sangat bagus. Eh, well. Dalam itu. Mulai berkurang nih, mulai jarang. Lu tapi sekolah gak akhirnya? Enggak. Tidak. 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 Jadi lu tuh gak punya gelar chef? Hehehehe. That's wrong. Tidak. I have a gelar chef. Oh iya iya iya. Karena chef bukan dari sana ya? Bukan dari sana. Oh. Tapi lu gak pernah kuliah masa gitu? Enggak. Enggak. Dan yang parahnya gini. Ini yang.. Makanya.. This is why.. Why I'm very content. Because I know myself gitu loh. With all the goodness and all the badness about me. But I don't like to break gitu loh. Mempersombongkan diri cerita. Orang dulu tuh gua gini. Dulu, dulu, dulu. Dulu juga tepotol 500 kali. Iya. Gua paling sering gitu orang ngomong dulu. Ya dulu tepotol juga 500 kali. Gua pulang, pribadi gua udah 2 ribu. Gituin sama gua. So, pada saat gua mulai belajar sushi. Dan jadi sushi. Akhirnya setelah 4.5 tahun. Gua jadi head sushi. Di setelah yang sama kan. Gua hungry. Orangnya hungry. Gua mau lagi. Gua mau lagi. Karena menurut gua udah kejemplung sedang cool nih. Sekalian aja gua nyelam. Buat gua nyelam gua masih punya gear. Gak bisa lu scuba diving gak ada gear kan. Sama oksigen ya. Ya. Jadi what happened back then? Dan gua tau. Gua gak akan selamanya di Jepang. Gua mau explore. Internet masih baru tuh. Tahun segitu. Ada, tapi baru. Apakah kita punya komputer dan laptop di rumah? Oh no no no. Belum dong. Tahun 99. Itu mewah itu. Itu belum. Tapi, di Amerika lu ada library public. Jadi lu belajar. Belajar luah. Di komputer public library itu 24 jam. Gak kan buka 24 jam. Dekat apartemen. Begitu-gitu gua belajar. Apa yang gua belajar? Terminologi dalam dunia kitchen. Itu yang gua belajar. Itu yang gua gak tau. Karena gua gak pergi ke sekolah. Artinya. Misalnya potongan iris tipis ini adalah chiffonade. Potongan kayak korek itu ini. Julien cut. Oke. Artinya. Sampai titik ini orang bisa dong. Menjadi chef tanpa harus sekolah masak. Gua benar. Arnold benar benar. Kenapa? Kenapa? Tapi gak munah ya. Kalau if your parents have the money. Then why not? Why not go to school. Karena setidaknya itu membekali. Iya, iya. Individual tersebut pada saat terjun ke dunia benernya nanti. Buatnya lebih mudah lah. Lebih mudah ya. Nah itu semua kembali lagi ke orangnya sih. Iya betul sih. Banyak yang baru selesai sekolah baru setahun aja udah ketenteng 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 ketenteng. Karena mereka gak ngerasain susah itu. Mereka cuma masuk ke kelas belajar duduk udah gitu. Baru juga kerja setahun. Udah punya knife set banget. Iya. Mau. Mau kemahana. Iya. I don't do that. Iya. But these days. You agree or not. Profesionalism. Turun deh. Oh iya kan. Banget. Ini sama seperti. Pada saat yang kemarin gue main di depannya Renata depannya lu ketika bengkokin sendok. Jadi dulu. Belajar membengkokkan sendok itu. Because there is. Belum keluar gimmick. Belum keluar macem-macem. Belajar bengkokkan sendok itu. Depends on your muscle. You need to train. Your arm muscles. Basically. Hmm. So i was right. You was right. Hahaha. You're right. Manane. Arnold. Renata. See i told you. I was right. But you need to quit right. You need to quit good. And then. Setelah. Maju. 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 They come up with a gimmick and props. They're metal who can bend by itself. And this. You know. Shit like that. Jadi akhirnya. New magicians. They don't know the old techniques. They buy a spoon for $300. Who can bend. And they're proud of it. Okay. Is it worth? Yes. Is it good? Beautiful. Is it better than when I bend it? Yes. Because. It's a props. Yeah. It's banned by itself. You know what problem is? The problem is. The problem is. A lot of them fail on the stage. Happened fake. Yeah. It banned itself before the comment. Sometimes. Sometimes. Too hot too cold. It doesn't work. And you know what. Yang jadi masalah adalah. Ketika dia ketemu orang. Ketemu klien. Ketemu siapa. Hey. Can you show me this? What you gonna do? Oh yes. One of my bag. I need to take my special spoon to bend. And. Then. Ini. Akhirnya yang gue bilang. Ketika gue seminar dan sebagainya. Lu. Mau punya alat seperti apa apun. Mau punya alat semahal apapun. Jangan sombong dulu deh. This is not real world. Real world itu di jalanan. Anytime anywhere. Show me something. Itu in the art gue ya. Show me something. And you cannot say. Wait a minute. I prepare it. No. No. Lu punya kartu nama. Lu kasih magicians. Lu ngasih kartu nama. Show me something. And you need to be prepared. Anytime. Ya. Ya. Of course. Oh ya. I like you. You're. Gue ngelewatin apa yang. Mungkin. Di umur kita dulu itu begitu kali bro. Kita tuh susah soalnya. Hahaha. Iya. Jaman dulu tuh ya. Makanya gue selalu bilang. Generasi sekarang mah lemah. Hahaha. Manja. Generasi sekarang. Iya. Masak sekarang juga sama. Instant. Itu namanya kombi oven itu. I hate it. Tapi everybody using it. Gue bener-bener pake oven tradisional men. Tapi ya memang bener. Lu mau cepet ya. Ya memang bener. Lu mau presisi jadinya pasti bener ya. Ya pake itu. Iya bener tuh. Gitu. Tapi kalo. Ya udah jadi kayak keharusan sekarang. Enggak. Punya ada kombi oven. Di profesional kitchen gitu. Padahal. 2004. Itu adalah salah satu kombi oven yang pertama keluar. Gue udah kerja pake itu. Itu gue inget. Gue di seafood fine dining restoran. Semuanya tentang lobster. American lobster kan yang ada keluar. Itu kita ada lobster tanknya kan. Jadi live. Lobster yang ukuran 1,25 pound. Itu sebutannya chicks lobster. Jadi biasanya orang pake yang itu. Kecuali kalo dia mau beli lobster by the pound. Ada yang 9 pound gede dan lain sebagainya. Itu ya. Lu tinggal masukin kombi oven cepret. Celesai. Itu. 9 menit. Jadi. Jadi. Itu. Hidup-hidup lu taruh. Itu. 9 menit. Jadi. Udah meres. Gitu. Itu pertama kali kita main pake kombi oven. Lu kayak. Wah luar biasa ya gitu loh. Terus masak ayam. Roast chicken. Roast chicken. Jadi dia ada termometernya tuh. Termometernya ditusuk. Ditusuk ke ini ayamnya. Setel. 1,75. Ya. Cere. Ya. Eh. 75an. Ya. Kalo Indonesia. 1,75. 1,78. Ya. Set. Masukin. T. Nanti begitu internal dagingnya suhunya segitu. Artinya udah mateng. Tapi. Tapi. Sorry. Gua jadi. Gua jadi kebayang. Tapi. Lu coba liat di sisi gua. Lu liat di sisi magician lah. Misalnya ya. Let me look at your chef things ya. Misalnya ada anak muda yang tadi gua bilang. Terus dia punya alat. Spoon bending and everything itu. Ya dia punya kartu nama magician. Dan gak salah juga kan sebenernya. Atau salah. Well. Magis itu bukan dunia gua. Jadi. Untuk dia kasih kartu nama magician. Tidak. 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 Karena gua orang awam. Karena lu orang awam. Ya. Artinya. Kalo gua taruh di dunia lu. Kalo gua gak tau lu masaknya pake. Alat apa yang udah canggih atau bukan. Buat gua sama aja ya. Atau chef juga. Oh iya. Alat canggih atau gak canggih. Dia gak menentukan lu sebagai chef. Tapi itu apa? Itu yang jadi pertanyaan. Apa yang menentukan? Dan apa? Easier on surface. Hahaha. Kalo lu mengatakan easier on surface. Artinya orang-orang seperti kita yang ketinggalan lu. At some way yes. I do not expect lu ngomong itu sih. Iya. I'm a old school guy. Very old school. Very old school. I can cook with all the new gadgets. Matter of fact 2010 tuh Jack Rabbit the first one. All the great gadgets in restaurant Jakarta. Ya. Tapi ini banyak yang kesinggung nih. Zaman sekarang chef-chef tuh masak tuh yang pretty. Ceplot, 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 ceplot. Kecil gitu ya. Oke. Baik. Great. Molecular gastronomy. Wah merubah wujud dari cair menjadi kapsul gel. Apa-apa. Oke. Baik. Aku bekerja di Molecular Restoran 2004. Jadi apa? Gitu loh. Tapi aku tidak perlu berbincang. Gitu loh. Oke. Bagus. Tapi lu lempar dia ke restoran yang rame. Tiketnya keluar. Cikci. 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 Masak. Turun berok tuh. Percaya sama gua. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Itu berbeda. Bapak bulur-bulur. Ya bapak bulur. Ya tapi mereka bisa mengatakan diri, mereka juga share. Oh no, they are share, their share. Oh no, they are share, they are share. They are share. So this kid can also name themselves magician right? Ya selama itu they can do magic or strace, yes. So what's the difference sekarang magic and illusion. Nah ini, kalau illusion is playing with your eyes. So David Blaine illusion. Yeah David Blaine cover film is illusion. Magic is deeper than that is play with your mind sometimes is play with the perceptions. Okay. Jadi kalau illusion is more a show. Yeah. Chris Angel. Yeah. Now they call himself a bizzorist. What the hell is that? He's basically bizzor magician. He's doing crazy with the art of magic. Gua mau try-try di US tuh dia pas lagi naik-naik daunnya tuh. Lu sempat nonton shownya gak? Engga tapi dia ada acara TV-nya kan. Nah itu gua nonton terus. I still cannot imagine how can he float. I can teach you that for some amount of money. But seriously everybody know how to float. Yeah. Dia floating di tengah casino of the pyramid lo. Yeah I know. Turun. I know. The thing ya mungkin. I cannot explain it here ya. It's all camera. Tapi gini. Some magic show cannot be done by other magicians. Yeah of course. No no you don't get it. You don't get it. Some magic show or tricks cannot be done by other magicians. Because they are licensed. Oh really? Yeah. Jadi lu harus membedakan antara magician sama magic creator. Okay. Magic creator is the mind behind. Okay. Magician is the one that perform it. Why not the magic creator become magician? They are not performer. Then it sucks. Okay. Nah biasanya magician itu juga create something lah gitu. Tapi magician-magician yang udah terkenal gitu lah. When ketika gua menang di Amerika dan sebagainya ketika job gua banyak. I don't even have time untuk mikirin mainan. I spend my time untuk mikirin panggung. Set. How I move. How I talk. Script. Ya 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 ya. Seperti itu. Jadi akhirnya I get stuff dari magic creator. Nah the magic creator ini punya pilihan. So kalau gua punya mainan ini nih. Ini lu gini ini. Ilang nih misalnya nih. Dia jual misalnya. 200 dollar gitu. Oke 200 dollar. Lu beli dong. Lu perform dong. Tapi orang lain bisa beli ya. Hmm. Nanti satu saat ada magician lain juga yang beli kan. Bisa. Oke. Itu boleh gitu. Boleh. Atau dia jual. I sell this for 1500 dollar. Hmm. Atau 3000 dollar. Hmm. Only you. Oke. Nah ini mainan di patent. Di patent. Di patent dan di license. Oh. Di US ada patentnya ada license-nya. Begitu gua main. And then you perform it. Lumayan. Kena loh. Kayak lagu ada. Ah hak cipta. Hak cipta. Jadi bahkan magic pun seperti itu sekarang. Dulu ketika patentnya tidak kuat. Dan everybody doing the same thing. Sekarang gak bisa. Which is actually good. Karena kalau lu ngeliat magician beda-beda. Mainannya jadi beda-beda. Ya. Jadi gak bosen lah. Jadi gak bosen. Kalau dulu kan everybody keluar bunga dan burung kan. Hahaha. Tali dipotong nyambung lagi kan. Karena tidak ada patentnya. Kalau sekarang gak bisa. Jadi misalnya. Copperfield itu bikin yang flying. Rissinger bikin yang floating. Terus yang apa gitu. Macem-macemnya. Copperfield. The last show-nya Copperfield. Gua nonton di Amerika. Gua nonton pada saat itu. The last show-nya Copperfield itu munculin dinosaurus. Real life size dinosaur. On stage. And it's alive. It looks alive. Okay. It's amazing. Dinosaur-nya tuh keluar. Mukanya tuh di atas penonton. Gitu. Dan gak ada yang bisa main gitu. Dipatenkan sama dia. Yang nyetain siapa? Ada. Orang lain. Jadi this is a very interesting world lah sebenernya. Nah di Indonesia. Tunggu dulu di Indonesia nih. Gua banyak mainan-mainan. Gua tuh yang patent tuh banyak. Yang harusnya orang gak bisa main tuh banyak. Top-top dong dimainin juga. Disini gak berhasil ya patent. Disini gak berhasil. Disini gak berhasil. And you cannot sue dong. Gak bisa dituntut. Repot sendiri. Apa yang mau dituntut ya? You know lah. Apa yang mau dituntut. You waste your time. You waste your money. And at the end apa. Gitu. Capek. Disini tuh capek. Makanya akhirnya artnya sendiri gak berkembang karena gak kuat. Yang melindungi kita sebagai artist. Itu gak kuat. Ini, ini, ini adalah kata-kata yang bagus. Jadi sebenernya ya menurut gua di Indonesia tuh juga salah kaprah dengan kata artis. Karena menurut gua, lu, gue, itu artis. Oke. Bukan pemain sinetron, bos. Bukan. Ya? Kata-kata selebriti sendiri juga rancu banget. Rancu. Salah kaprah. Iya kan. Semua dibilang selebriti. Selebriti this, selebriti that. Seperti selebriti chef terutama. Oh ya. Ada yang bisa jelasin gak apa artinya selebriti chef? Sekarang, apa Tom Cruise? Tom Cruise adalah aktor. Aktor. Apakah dia selebriti? Ya. 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 Gua masih percaya bahwa kata-kata selebriti itu berasal dari kata celebrating. Ya. Maksudnya ada waktu untuk mereka. Dan kemudian Tuhan. Pada saat menjadi selebriti itu akan hilang. Oh ya. Pasti. Tapi di momen lu sebagai selebriti, itu gak bisa hilang. Lu punya karya, lu punya ini. Gini loh. Cutting a fish. Tadi lu bilang. I don't even know how to say that. Namanya. Itu art. Itu art. Itu art. You need to know piso nya seperti apa. Lu harus tau move nya seperti apa. You're doing it wrong. Things go wrong. Ya. Itu art. Ya. My son kemarin belajar ngilangin koin. Classic pump. Basically just hide it here. Oh that's easy. Oke belajar. Begitu belajar main ketauan terus. Ketauan terus gue bilang. Tau gak salahnya dimana. Angle. You need to follow the eyes. Dia belajar sebulan pak. Gak bisa follow the eyes. Itu art. Ya. Itu art. Yang ngelakukan itu. Itu artis. Ya. Jadi kadang-kadang gue. Apalagi orang-orang tua seperti kita ya. Ya. Ketika ngeliat. Ada artis. Artis. Ayo. Halo. Sedih loh kadang-kadang. Tapi ya. Just like. Masterchef aja. Semua sekarang ikut Masterchef mau jadi apa? Mau jadi celebrity chef? Oke. Silahkan. Ya kan? Silahkan. Ya. Tapi ada dari mereka bertahan. Ada yang belum bertahan. Ada yang belum bertahan. Sudah tentu. Bisa. Tergantung mereka aja. Gitu loh. Ya. Tapi bukan pekerjaan lu juga untuk bikin mereka sukses. Pekerjaan kita untuk bikin mereka ready. Sebenarnya. Ya. Ya. Tapi selebihnya ya terserah mereka. Ya. Gitu. Pekerjaan kita adalah ya menyaring, mencari yang the most eligible lah. Gitu. Tapi bukan berarti tidak menjadi pemenang itu tidak bisa sukses ya. Banyak lah. Oh banyak. Banyak yang gak menang walau bisa sukses daripada yang menang. Betul. Betul. Karena itu platform 5, 4, 3, 2, 1 Close the door